di masa covid pertanyaan, termasuk ekspor dan konsumsinya. Saya baca sebuah jurnal yang nulis di seorang asing, orang Amerika. Dia melihat ini merupakan sesuatu yang baik untuk ketahanan nasional Indonesia di bidang pangan. Nah tentunya kita provinsi yang backbone-nya adalah agriculture. We are agriculture based province. Kita adalah provinsi yang berbasis agrikultur, bukan provinsi yang berbasis manufaktur atau industri. Dengan pertanian ini, seharusnya pemulihan ekonomi provinsi yang punya tulang punggung di pertanian itu lebih cepat dibanding provinsi yang berbasis manufaktur atau industri. Jawa Barat yang katanya pertanian juga kuat, ternyata PDRB terbesar masih dari manufaktur. Jadi ketika akan rebuild, akan pulih dari covid, pasti akan lebih berat bangkitnya. Beda dengan pertanian. Pak Menteri, kami juga ngasih makan dalam tanda kutip saudara-saudara kita di Bengkulu, di Jambi, di Riau. Saya masih ingat pidato beliau ketika dilantik menjadi Menteri Pertanian RI pertama. Tolong daerah itu harus kreatif. Jangan selalu minta-minta. Jangan selalu mohon-mohon. Tanpa program arahan yang jelas. Untuk itu, saya dan Pak Gubernur menetapkan APBD kita 10% untuk setor pertanian dalam arti nan lawe, Pak. Termasuk peternakan, perkebunan, perikanan di situ. Dan itu sangat besar sebenarnya dibanding porsi sebelumnya. Itu menandakan kami serius. Apalagi Pak Menteri, Gubernur Esarjana Pertanian, Wakil Gubernur Esarjana Pertanian, Wakil Gubernur Esarjana Pertanakan. Kami sempat diancang, Pak Menteri. Kalau kalian berdua jadi, pertanian, peternakan, sumber, enggak maju, mendingan dibubarkan saja. Jadi ini tantangan dan juga peluang untuk kita semua bagaimana kita mendongkrak sektor pertanian dalam arti yang luas di Sumatera Barat. Saya juga masih ingat waktu Pak Menteri kasih pidato Sulawesi Selatan, masih jadi gubernur waktu itu. Saya sering sekali mencontoh beliau, Bu. Karena beliau pidato biasanya enggak pakai teks. Saya bilang, karena Sulawesi Selatan ini salah satu setra jagung dan beras nasional, waktu itu mungkin Pak Menteri masih ingat, saya masih ingat. Kita produksi jagung, kita produksi beras. Kalau beras kita tidak kita kirim ke Jawa, jagung kita tidak kita kirim ke pabrik-pabrik makan di Jawa, itu orang-orang Jawa kelaparan. Karena sakitun plusnya. Masih ingat, tidak? Saya bilang, saya juga ingin ngomong begitu suatu waktu. Kalau bareh solong, kita kirim ke Jawa, kekurangan beras itu orang Jawa. Ini gini kok, Pak Wali. Nah ini saya minta tolong Pak Wali nih, sebagai ikonnya bareh solong. Bareh solong dengan tanamu itu, Bang. Tanamunya di lagu, Bang. Terus saya nyanyiin, Bang. Jadi tidak tanamu di dunia dong, Pak. Kalau tanamu di dunia, topai ke Jepak, ke Belanda, aduh. Tapi ini kok tidak aduh. Di Jakarta sih tidak aduh bareh solong. Aduh bareh pandan wangi, bareh setra ramos. Beras solong itu Pak Menteri, yang berasnya yang perak itu Pak. Yang buat tukang nasi goreng. Padahal mungkin tukang nasi goreng di Jakarta pakai beras solong itu. Cuman indah tanamu, seperti di lagu. Pak ketua. Nah ini tugas kita bersama, kota solong saya minta Pak Wali wajib bangun ini, tubuh bareh solong. Supaya tahu betul-betul, wah bareh solong itu dari solong. Dan tadi memang penguatan di hilir. Sekali lagi, karena saya cukup lama di Sulawesi Selatan, saya belajar banyak di hilirisasi pertanyaan di Sulawesi Selatan. Ini provinsi, bukan karena ada Pak Menterinya di sini Pak, ini untuk pembelajaran untuk kita semua. 8% pertumbuhan ekonomi 10 tahun nih Pak Menteri. Di atas 8% 10 tahun berturut-turut. Pernah 9,2%. Pertumbuhan ekonomi beda 0,1 aja itu banyak uangnya. Apalagi dengan kita Sumatera Barat yang mohon maaf hanya 5, artinya beda 3% lebih dengan Sulawesi Selatan. Kali 10 tahun, 30% lebih. Berapa banyak uang yang berputar berbeda antara Sulawesi Selatan dengan Sumatera Barat. Nah ini patut menjadi pelajaran. Ada Pak Menteri di sini, yang alhamdulillah berkunjung, semoga juga bisa menularkan sedikit suksesnya. Kesumbar. Karena memang Pak Menteri saya ingin sekali sumber ini maju di bidang pertanian dan perkenakannya. Sekali lagi, Pak Menteri, terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Dirjen Prof. Bapak-Bapak Dirjen Prof. Saya hormati, saya sebagai orang Solong, saya bangga sekali Pak. Bapak yang saya selalu kagumi, ayah saya bisa datang ke kabupaten saya. Jadi ini kayak mimpi Pak. Nanti izin Pak saya bawa ke rumah gadang, Pak buat foto, Pak kapan lagi Pak Menteri ke rumah gadang saya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri beserta jajaran yang sudah mengunjungi Sumatera Barat. Bahkan tadi Pak Dirjen beliau pas di mobil bilang, ini karena kau nih, saya datang di sini. Karena kau datang ke kantor, kunjungi dulu. Selamat datang saya tidak datang lagi. Sekali lagi saya terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin. Apabila ada kata-kata yang salah kurang berkenan, Pak Menteri Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.